Hari Raya Pascah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon Sikusta dan sedang duduk makan, dan datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Di mana saja injil diberitakan di seluruh dunia, Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk meningat dia. Lalu pergilah Judas Iskariot, Salah seorang dari kedua belas murid itu, Kepada imam-imam kepala, Dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, Pada waktu orang menyembelih domba paskah, Murid-murid Yesus berkata kepadanya, Ketempat mana engkau kehendaki kami pergi, Untuk mempersiapkan perjemohan paskah bagimu. Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendiberisi air. Ikutilah dia, Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Pesan guru, Dimanakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, Yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, Dan setibanya di kota, Didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan paskah. Setelah hari malam, Datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, Yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, Dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang dua belas ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, Mengucap berkat, Memecah-mecahkannya, Lalu memberikannya kepada mereka, Dan berkata, Ambillah, Inilah tubuhku. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, Mengucap syukur, Lalu memberikannya kepada mereka, Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, Inilah darahku, Darah perjanjian, Yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur Sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru, Dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, Pergilah mereka ke bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang iman. Sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, Aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pada hari ini, Malam ini juga, Sebelum ayam berkokok dua kali, Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Gethsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Jakobus, Dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, Dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, Merebahkan diri ke tanah, Dan berdoa, Supaya sekiranya mungkin, Saat itu lalu daripadanya. Katanya, Ya Abah, Ya Bapak, Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali, Dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah, Dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, Tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi, Dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, Sebab mata mereka sudah berat, Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, Dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, Dan istirahatlah, Cukuplah, Saatnya sudah tiba, Lihat, Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, Muncullah Judas, Salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia, Serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, Disuruh oleh imam-imam kepala, Ahli-ahli Taurat, Dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia, Telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, Itulah dia. Tengkaplah dia, Dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, Ia segera maju mendapatkan Yesus, Dan berkata, Rabi, Lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus, Dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ, Menghunus pedangnya, Lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, Sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, Sangkamu aku ini penyamun, Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, Untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari, Aku ada di tengah-tengah kamu, Mengajar di baik Allah, Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi, Yang tertulis dalam kitar suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia, Dan melarikan diri. Ada seorang muda, Yang pada waktu itu, Hanya memakai sehelai kain lenan, Untuk menutup badannya, Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, Tetapi ia melepaskan kainnya, Dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, Lalu semua imam kepala, Tua-tua, Dan ahli Taurat, Berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, Sampai ke dalam halaman imam besar, Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal, Sambil berdiang dekat api. Imam-imam kepala, Malah seluruh mahkamah agama, Mencari kesaksian terhadap Yesus, Supaya ia dapat dihukum mati, Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan, Kesaksian palsu terhadap dia, Tetapi kesaksian-kesaksian itu, Tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia, Dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, Aku akan merubuhkan baik suci buat tantangan manusia ini, Dan dalam tiga hari akan kudirikan yang lain, Yang bukan buat tantangan manusia. Dalam hal ini pun, Kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang, Dan bertanya kepada Yesus, Katanya, Tidakkah engkau memberi jawab, Atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam, Dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, Katanya, Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia, Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, Dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, Bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, Dan menutupi mukanya, Dan meninjunya, Sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, Cobalah terkah! Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, Di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, Ia menatap mukanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, Orang Nasaret itu! Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka, Dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, Orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, Apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu, Berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus, Bahwa Yesus telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok dua kali, Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh.